Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Teori translation teknik menurut ahli beserta contohnya Dosen pengampuh Umi Hairani Hayat Situmorang SPDM HUM Disusun oleh mahasiswi Yaidu Asahan semester 3 Elianti Mulya Utari Selamat menyaksikan Pengertian terjama Deponisit penerjemahan secara etimologis Kata penerjemahan adalah turunan dari kata terjama Yang merupakan serapan dari bahasa Arab atau terjama Berarti memindahkan atau mengalihkan Dalam bahasa Inggris, kata penerjemahan disebut dengan translation Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring Kata penerjemahan berarti proses atau perbuatan pengali bahasaan Bahasa yang akan diterjemahkan umumnya disebut bahasa sumber Sedangkan bahasa yang menjadi tujuan penerjemahan disebut bahasa sasaran Orang yang melakukan penerjemahan disebut penerjema Sedangkan hasil dari proses penerjemahan dinamakan terjemahan Definition of translation Definition of translation etimologisial The word translation is a derivative of the word translate Which is an absorptive from the Arabic word terjama Meaning of our choice In English, the word translation is challenge translation According to the online big Indonesian IGD story The word translation means the process or ex-form translation The language to be translation is generally called the short language While the language to be translated is called the target language The person who does the translation is called the result of the translation Pengertian terjama menurut para ahli dan contohnya Ragam penerjemah, aspek yang dilihat berdasarkan aspek kebahasaan Jackson membagi penerjemahan menjadi tiga Yakni penerjemahan intrabahasa atau intralingual translation Penerjemahan dari satu bahasa verbal dengan bahasa verbal yang lain dalam bahasa yang sama Contoh, mengubah puisi menjadi prosa Dua, penerjemahan antarbahasa Proses alih bahasa verbal dari satu bahasa ke bahasa lain Contoh, novel bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Yang ketiga, penerjemahan intersemiotik Adalah proses alih bahasa dari bahasa verbal ke bahasa non-verbal Seperti bahasa isyarat atau tanda Contoh, penambahasaan bahasa isyarat dalam siaran berita di televisi Indonesia Pertama, penerjemahan tersebut berdasarkan aspek kebahasaan Contoh, penerjemahan tersebut berdasarkan aspek ke bahasa 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 The process of language transfer from verbal language to non-verbal language such as management or syncs language. Example, adding language in Indonesian television news broadcast. Pengertian terjemah menurut para ahli dan contohnya. Pengertian penerjemahan menurut Berislin. Berislin berpendapat penerjemah adalah gagasan dan gagasan dari bahasa sasaran, baik itu dalam bentuk tulisan-lisan. Berislin tahun 1976-4 membagian penerjemah menjadi empat jenis berdasarkan rumusan Kasa Green, yaitu pragmatis, estetis, puitis, etnografis, dan linguistik. Penerjemahan pragmatis adalah penerjemahan informasi yang ditempatkan pada ketetapan pesan atau pesan dari bahasa sumber harus dijelaskan dengan benar. Jenis penerjemahan ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan dokumen teknis seperti contoh informasi perbaikan mesin. Dua penerjemahan estis-puitis adalah penerjemahan yang mengutamakan konsep estetik bahasa sumber meliputi emosi, perasaan, dan perasaan. Jenis penerjemahan ini biasanya digunakan untuk menerjemahkan karya sastra seperti contoh puisi, drama, dan novel. Dua penerjemahan etnografis adalah penerjemahan yang mengutamakan konteks budaya sehingga penerjemahan harus memahami budaya dari bahasa sumber maupun bahasa sasaran. Penerjemahan linguistik adalah penerjemahan yang mengutamakan padanan, makna, dan gramatika dari bahasa sumber ke dalam sasaran, contoh bahasa dalam program komputer. Definition of translation according to expert and example Definition of translation according to Brislaine. Brislaine mengatakan bahwa translation adalah ideasi dan ideasi penerjemahan dalam penerjemahan jenis dan penerjemahan. cross-formulasi kayu trans Pron� владing warung pasir adalah pengalaman pragmatik, estetik, poitik, etnografik dan linguistik. Number one, pragmatic translation is the translation of information placed on the query of the message or messages from the short language must be explained correctly. This type of translation is usually asked to translate technical documents such as example, any prepared information. Number one, aesthetic fitting translation is a translator for prioritas the aesthetic concept of the short language in reading emotion. Emotion, feelings, and feelings. This is the tip of translation is usually asked to translate literally works such as example, poetry, drama, and novel. Number three, ethnographic translation is a translator who will prioritize the cultural context. So, the translation or translator must understand the cultural of the short language and the target language. Number four, linguistic translation is a translation that prioritize the equivalent meaning and grammar of the short language into the target language. Language, example, language in computer program. Pengertian terjemahan menurut para ahli dan contohnya. Menurut Molina and Orberb 2001, teknik penerjemahan ialah cara yang digunakan untuk mengalihkan pesan dari BSU ke BSA. Diterapkan pada tataran kata, frasa, klausa, maupun kalimat. Menurut Molina dan Orberb 2002, oleh karena itu dalam hal ini penulis menggunakan 18 teknik penerjemahan yang dikemukakan oleh Molina dan Orberb. Selain untuk keseragaman, teknik penerjemahan telah melalui penelitian kompleks dengan mengacu dan membandingkan dengan teknik-teknik penerjemahan yang telah ada dari pakar penerjemahan sebelumnya. Definition of translation, according to expert and example, selanjut. Molina and Orberb. Translator technique is a method aset untuk mengambil mesin dari SL ke SL, yang dikembangkan di level of words, phrases, clauses, and tenses, according to Molina and Orberb. Terus, dalam hal ini penerjemahan telah menggunakan teknik penerjemahan oleh Molina dan Orberb. In education to uniformity, the technical professor my Molina and Orberb has been through complex research by conferring in its wide existing translation techniques from professors translation experts. Oke, baiklah. Molina dan Albir mempunyai 18 teknik penerjemahan, yakni yang pertama, adaptasi atau adaptation. Teknik ini dikenal dengan teknik adaptasi budaya. Teknik ini dilakukan dengan mengganti unsur-unsur budaya yang bahasa sumber dengan unsur budaya yang mirip ada pada bahasa sasaran. Hal tersebut bisa dilakukan karena unsur budaya dalam bahasa sumber tidak ditemukan dalam bahasa sasaran. Ataupun unsur budaya pada bahasa sasaran tersebut lebih akrab bagi pembaca sasaran. Teknik ini sama dengan teknik pananan budaya. Contoh, bahasa sumber as wide as no, bahasa sasaran seputih kapas. Nomor dua, aplifikasi atau amplification. Teknik penerjemahan dengan mengeksplisitkan atau memparafase suatu informasi yang implisit dalam bahasa sumber. Teknik ini sama dengan eksplisitasi penambahan, parafrasa, eksklifatif. Catatan kaki merupakan bagian dari amplifikasi. Teknik reduksi adalah kebalikan dari teknik ini. Contoh, bahasa sumber, Ramadan, bahasa sasaran, bulan puasa kaum muslim. Teknik marketing alternation, sebelumnya. Teknikaren alternatial yang berurang, بc위at email, belena melina dan albine. Birinci alternatial teknisi luas tiga, adaptasi atau adaptasi. Teknik yang berbegar pahasa iklim. Ini kurungкой adalah kekal surga kultur. Teknikvan adaptasi kek wellus. This technique is done by rappelling the existing cultural element is a similar cultural element in the tale. This can be done because the culture in the tale is more familiar to the reader. This technique is the same as the cultural equivalent technique. For example, BSU is not white, BSU is white as cotton. 2. Amplification Translating technique by making explet or faragrapsing and information that is limited in the SL. This technique is the same as explet, addiction, ex-lifet, faragrapsing, fatness, and fat of the affiliation. The reproduction technique is the oversight of the technique of this technique. For example, BSU Ramadan, BSA Muslim Festival. 18. Teknik penerjemahan menurut Molina dan Albert 3. Peminjaman Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan meminjam kata atau ungkapan dari BSU. Peminjaman itu bisa bersifat murni atau furrowing tanpa penyesuaian atau peminjaman yang sudah dinaturalisasi atau naturalized, Peminjaman itu bisa bersifat murni atau furrowing dengan penyesuaian pada ejaan atau pelafalan. Kamus resmi pada BSA menjadi tolak ukur apakah kata atau ungkapan tersebut merupakan suatu pinjaman atau bukan. Contoh, BSU, mixer, mixer. BSA, mixer, mixer. Peminjaman murni alami. 4. Kalker Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menerjemahkan perasa atau kata BSU secara literal. Teknik ini serupa dengan teknik penerimaan. Contoh, BSU, directorate general. BSA, directoral general. 18. Translation Technicus according to Molina and Albert Nomor 3. Browing The translation technique is done by browing words or expression from the SL. The browing can be purr. What adic means are naturalist lunch. What adic means to spilling or pronitication. The official dictionary in the SL is a benchmark for whether and the word or expression is a credit or not. Example, bahasa sumber. BSU, mixer, mixer. Bahasa sasaran, mixer, mixer. Peminjaman, or drawing, pure and natural. Nomor 4. Calculus The translation technique is carried out by translating CL phrases or words literary. This technique is similar to the reception technique. Example, bahasa sumber. Dictural general. Dictural general. Bahasa sasaran. Dictural general. Dictural general. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan Molina dan Alberti yaitu Creasy Discursive atau Discursive Creation. Teknik penerjemahan dengan penggunaan padanan yang keluar konteks. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian calon pembaca. Teknik ini serupa dengan teknik proposal. Contoh, bahasa sumber. The Godfather. Bahasa sasaran. Sang Godfather. Nomor 8. Padanan Lazim Establish Equivalence. Teknik dengan penggunaan istilah atau ungkapan yang sudah lazim atau berdasarkan kamus atau penggunaan sehari-hari. Teknik ini mirip dengan penerjemahan harfiah. Contoh, bahasa sumber. Ambiguati. Bahasa sasaran. Ambiguo. Selanjutnya teknik yang digunakan yaitu nomor 9. Generalisasi atau Generalization. Teknik ini menggunakan istilah yang lebih umum pada bahasa sasaran untuk bahasa sumber yang lebih spesifik. Hal tersebut dilakukan karena bahasa sasaran tidak memiliki padanan yang spesifik. Teknik ini serupa dengan teknik penerimaan atau Ejection. Contoh, bahasa sumber. Penthouse Mention. Bahasa sasaran. Tempat tinggal. Nomor 10. Aplikasi Linguistic atau Linguistic Amplification. Teknik penerjemahan yang dilakukan dengan menambahkan sur-unsur linguistik dalam bahasa sasaran. Teknik ini lazim diterima pada pengali bahasan konsekutif dan suara. Contoh, bahasa sumber. No way. Bahasa sasaran. Denik una. The last minor spine. Selanjutnya yaitu teknik yang digunakan nomor 11. Konversi Linguistic atau Linguistic Compression. Teknik yang dilakukan dengan mesintesa unsur-unsur linguistik pada bahasa sasaran. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik amplifikasi linguistik. Teknik ini lazim digunakan pada pengali bahasan simultan dan penerjemahan teks film. Contoh, bahasa sumber. Yes. So what? Bahasa sasaran. Iya. Nomor 12. Penerjemahan harfiah. Or literal translation. Teknik yang dilakukan dengan cara penerjemahan kata demi kata dan penerjemahan tidak mengaitkan dengan konteks. Contoh, bahasa sumber. Killing two birds white on stone. Bahasa sasaran. Membunuh dua burung dengan satu batu. Selanjutnya, nomor 13. Modulasi. Teknik penerjemahan yang diterapkan dengan mengubah sudut pandang, fokus, atau kategori kognitif dalam kaitannya dengan bahasa sumber. Perubahan sudut pandang tersebut dapat bersifat leksikal atau struktural. Contoh, bahasa sumber. Nobody does like it. Bahasa sasaran. Semua orang menyukainya. 14. Partikularisasi. Partikularisaton. Teknik penerjemahan di mana penerjemahan menggunakan istilah yang lebih konkret. Presisi atau spesifik dari supernitan ke superdinat. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik generalisasi. Contoh, bahasa sumber. Air transportation. Bahasa sasaran. Pesawat. 17. Transposisi. Teknik penerjemahan di mana penerjemahan melakukan perubahan kategori gramatikal. Teknik ini sama dengan teknik pergeseran kategori struktur dan unit seperti kata menjadi prasam. Contoh, BSU adep BSA sangat rampil. 18. Variasi. Teknik dengan mengganti elemen linguistik atau paralinguistik intonasi isyarat yang berdampak pada variasi linguistik. Oke, tadi kami telah menjelaskan beberapa. Sebelumnya kami menjelaskan tadi definisi translation menurut secara luas. Dan kami mengambil tiga para ahli yang mana mereka menjelaskan masing-masing teknik yang mereka gunakan dalam translation. Yang pertama kami ada ahli yang bernama Jakobson. Baru Breslin dan Ali Molina dan Albir. Di sini Molina dan Albir sedikit berbeda karena mereka menggunakan 18 teknik yang mereka gunakan dalam melakukan penerjemahan. Jadi setelah penjelasan kami tadi, maka di sini kami mengambil kesimpulan. Yang mana kesimpulannya, studi terjemahan adalah salah satu bidang studi yang khusus mempelajari tentang ahli bahasa atau kegiatan penerjemahan. Kata-kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Dan di mana pada konteks pembelajaran penerjemahan ini sangat banyak para-para ahli yang memaparkan menurut mereka apa penerjemahan tersebut. Studi ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami informasi yang disejajikan dalam berbagai bahasa. Dengan demikian, kita dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan informasi yang semakin meningkat dari hari ke hari. Seluruh pengelian, pelajaran adalah di dalam sisi penerjemahan. Yang khusus, pelajaran mengenai bahasa bahasa, mengubah, atau aktivitas bahasa 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 bahasa. Dan di mana dalam konteks pembelajaran penerjemahan, ada banyak ekspert yang menelukkannya apa yang menurut mereka bahasa 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 bahasa. is this is study is very important book because in can help us understand the information presented is various language those we can adapt to the time and information that is is increasing by by day Oke sekian dari kami penjabaran pemamparan dan pembelajaran hari ini tentang teori translation teknik menurut para ahli berjen beserta contohnya atau example terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time